Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah teman-teman semuanya semoga sehat selalu ya nah di video kali ini saya mau bikin goreng pisang yang enak, guri dan renyah ini pasti dicari semua orang ya teman-teman di bulan puasa ini pasti orang suka dengan goreng pisang ini nah pertama disini saya siapkan dulu untuk tepungnya saya gunakan tepung sebanyak 8 sendok makan nah untuk tepungnya saya gunakan tepung terigu ya teman-teman selain tepung terigu juga saya menambahkan 1 sendok makan tepung kanji tepung kanji itu sama dengan tepung aci jadi yang terbuat dari singkong nah kalau tepung sagu itu tepung yang terbuat dari pohon sagu jadi tepung kanji sama tepung sagu beda ya teman-teman kalau tepung sagu itu kita bisa buat ongol-ongol kalau tepung kanji ini ya buat sireng kayak gitu teman-teman ya dan ini fungsinya untuk merenyahkan adonan ya lalu tambahkan sedikit garam tambahkan sedikit soda kue tambahkan 1 sendok makan gula putih kemudian tambahkan air secukupnya kita tambahkan sedikit demi sedikit ya teman-teman sambil diaduk-aduk kemudian tambahkan 1 sendok makan mentega kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata sampai benar-benar menteganya itu hancur ya teman-teman atau boleh juga menteganya dicairkan dulu ya kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata sampai membuat adonan yang tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental ya teman-teman nah seperti ini adonannya ini sedang untuk goreng pisang nah seperti ini ya teman-teman nanti goreng pisangnya akan kriuk dan renyah lembut di dalam garing di luar ini adonannya sudah jadi kita sisikan dulu nah adonannya sudah siap sekarang kita mau siapkan pisangnya ya dan disini saya gunakan pisang kepok ya teman-teman untuk pisangnya bebas ya teman-teman teman-teman mau gunakan pisang nangka ataupun juga pisang uli tapi lebih baik kata saya sih lebih enak pisang kepok ya teman-teman untuk dibuat gorengan nah ini pisangnya sudah selesai dipotong-potong sudah dikupas sekarang mari kita goreng kita celupkan ke dalam adonan yang sudah kita buat tadi ya lalu kita goreng sampai matang untuk potongannya silakan teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing ya mau dipotong-potong tipis memanjang boleh atau mau dipotong kotak-kotak juga boleh atau mau dipotong dua seperti saya ini juga boleh ya teman-teman karena ini pisangnya itu masih mengkar jadi gak lembek jadi ini bakal enak dan ini tips dari saya ya teman-teman jika mau goreng pisang pilih pisang yang jangan terlalu matang jangan terlalu lembek ya supaya nanti pisangnya itu enak garing dan gurih nah setelah semuanya dilumuri dengan tepung kita goreng sekarang saya panaskan minyak kemudian kita goreng pisangnya sampai matang dan untuk minyaknya harus benar-benar panas ya teman-teman supaya nanti hasil gorengannya itu cakep garing dan renyah jika sudah setengah matang jangan lupa dibalik ya teman-teman supaya matangnya merata lalu kita goreng lagi sampai matang nah ini goreng pisangnya sudah matang kemudian saya angkat dan tiriskan dan siap untuk disajikan dan ini dia goreng pisang garing gurih dan renyahnya sudah jadi ini enak banget ini cocok banget nanti untuk berbuka puasa ya teman-teman dan cukup sekian dulu video dari saya untuk hari ini semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai ya dan sampai jumpa di video-video yang lainnya selamat mencoba dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba